jumpa lagi dengan aku di channel Zwaar channel yang paling family friendly tidak toksik dan halal seperti biasa buat teman-teman yang ada di isekai di bawah tanah di atas langit surga dan neraka serta masih di dunia lain kali ini aku buat video singkat aja gimana caranya mengubah warna laser di game range level 4 terkhusus rem4 yang steam UHD bukan yang Ubisoft nanti kita buat di part berikutnya atau di video lainnya dan mungkin kalian bertanya-tanya guys kenapa kalau lasernya Zwaar nya abang Zwa itu bisa berubah warna kan aslinya warnanya itu warna merah tapi ini warna biru aku juga bertanya-tanya waktu bocil guys bisa nggak sih ini warnanya diubah biar lebih keren dari teman-teman yang lain untuk PS2 kalau untuk PS2 selama ini belum lagi saya belum bisa kayaknya guys nah jadi kalau untuk yang Ubisoft juga bisa dan juga yang USB jelas bisa nih gampang banget caranya ya oke jadi tanpa lama-lama guys ya begini caranya coi caranya adalah kalian pergi ke PC ya kemudian dokumen setelah ke dokumen dan pergi ke My Games setelah itu Capcom R4 dan konfig untuk yang laser tweak dan etc ini sebenarnya nggak ada guys ini aku tambah aja nih laser tweak untuk mengetahui kira-kira warna apa yang cocok dengan angka-angkanya ini ya nah secara garis besar kita klik konfig yang perlu diperhatikan kan hanyalah ini aja coy 1234 ada empat yaitu RGB dan A nah jadi disini nomor punya aku 255 di B atau laser B jadi RGB itu red green dan blue guys ya nah kemudian kalau A ini adalah bintikan di setiap objek guys nah jadi kalau kalian nembak itu kan ke objek yang sepertinya bisa ditembak tuh ada bintik ya seperti ini coy nah itu bintik ya guys ya semisalkan kita buat 0 dia bakal nggak ada bintik gini guys nah kemudian semisalnya kalian ingin ubah warna laser jadi warna hijau jadi ini dijadikan 0 dulu yang warna bluenya jadikan green 255 ini gitu coy skalanya tuh 0 sampai 255 aku belum pernah coba sampai 300-400 jadi 255 mentok deh guys ya mungkin bisa karena aku udah pernah coba guys nah jadi lasernya warna green jadi di save dulu jangan lupa di save ya save kalau mau mau di checkpoint mau di relog dulu biasanya ya iya mau di relog dulu guys nih aku relog dulu nih Hai nah jadi ya jadinya warna hijau green ya karena kan di dalam opsi sini kan lebih mudah untuk mengingatnya red green dan blue guys ya red green dan blue combo nya warna merah ya ini jadi 255 kemudian yang green jadi 0 gitu coy nah dan laser A yang aku sarankan 255 lah dan jikalau kalian ingin warna yang lebih variasi pergi ke laser tweak kalian lihat disini nah jikalau aku ingin warna yang kayak pink gini jadi aku butuh red dengan angka 171 green nya 38 dan blue nya 255 jadi kayak gini nih warnanya nah kalau misalkan aku gak suka warna kayak gitu aku mau cari yang lain nah atau warnanya kuning kuningan butuh 0 blue green 38 red 3 eh red 47 nah hijau red campur blue jadinya agak pink pink ungu gitu nah putih oke nah begitu guys ya Nah jikalau udah diubah jangan lupa di save dan setel di save di relog gamenya guys nah jadinya warna hijau deh nah mungkin cukup sekian video dari Zuaart jika ada pertanyaan lagi silahkan ketik di kolom komentar sampai jumpa di selanjutnya beda daa 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 da